Intro Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara Bontor Huta Soit memberikan informasi perihal strategi dan implementasi new normal pada hari Senin kemarin, berikut liputannya Baik, selamat siang para pemirsa Tapanuli Saya, para Dinas Pendidikan Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan pemerintah keseritaan titik baru tahun ajaran 2020-2021 dan juga terkait dengan pelaksanaan tahun ajaran baru tahun 2020-2021 Yang pertama terkait dengan penerimaan setarik baru di Kepala Dinas Pendidikan Tapanuli Utara untuk tingkat SD dan tingkat ICB Kita laksanakan dengan berbedauman kepada ketentuan yaitu peraturan Menteri Pendidikan dan Keberdayaan Republik Indonesia nomor 44 tahun 2019 dan secara teknis juga diatur dengan peraturan Bupati nomor 24 tahun 2020-2021 Perlaksanaan penerimaan peserta rejik baru di laksanakan dengan 4 sistem yaitu sistem jumasi yaitu 50% sistem afirmasi yaitu 15% sistem prestasi 30% dan sistem perpindahan orang tua itu sebanyak 5% penerimaan peserta rejik baru ini sudah kita laksanakan untuk tingkat SD dari mulai dari tanggal 18 Juni sampai dengan tanggal 4 Juni Artinya ini sudah kita laksanakan dan akan ada pengumuman dan setelah itu nanti akan ada nanti percanaan BPDB untuk tahap ke-2 Kami mengharapkan dengan BPDB ini masyarakat bisa menggelumani ketentuan yang sudah dilaksanakan Jangan lagi umpamanya ada kebiasaan-kebiasaan masyarakat selama ini khususnya untuk tingkat SD ketika tahun kejaran baru dimulai seketika itu pula anak-anak bidik mendaftarkan dirinya Jangan lagi seperti itu kita harapkan semua anak bidik baru sudah mendaftar sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan itu terkait dengan penerimaan serta bidik baru kemudian terkait dengan peraksanaan tahun kejaran baru 2020-2021 sesuai dengan suat keputusan bersama 4 Menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kemudian Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Menteri Agama mengamanatkan bahwa tahun kejaran baru 2020-2021 dilaksanakan pertengahan Juli sekali lagi dilaksanakan mulai dari pertengahan Juli untuk Kabupaten Kata Lentara dilaksanakan mulai tanggal 20 Juli tahun 2020 untuk pelaksanaan tetap muka ini dilaksanakan secara bertah untuk SMP itu paling cepat bulan Juli untuk SD paling cepat bulan September dan untuk TK PAUD itu paling cepat bulan September pertemuan pembelajaran tetap muka bisa dilaksanakan apabila memenuhi beberapa persyaratan yang pertama adalah daerah tersebut berada dalam jurnal hijau yang kedua ada izin dari pemerintah daerah yang ketiga ada kesiapan daripada sekolah dan kerempat ada persetujuan daripada orang tua untuk memperkenkatkan putra putrinya mengikuti pembelajaran tetap muka jadi ada empat syarat yang harus diikuti apabila salah satu syarat tidak terpenuhi maka tahun ajaran baru tetap dilaksanakan tetapi dengan metode dari ataupun online dan katakanlah nanti KWT PAUD tidak berada di jurnal hijau ini nanti pembelajaran dilaksanakan dengan tatap dengan darip ataupun dengan online ataupun dengan visit home ke rumah rumah daripada siswa kemudian persiapan-persiapan kita dalam pelaksanaan petang pelajaran baru ini kita sudah rapat dengan para kepala sekolah untuk mempersiapkan segala sesuatu terkait dengan pembelajaran tetap muka yaitu untuk mempersiapkan katakanlah kebersihan lingkungan ataupun kebersihan sekolah kemudian pengadaan beberapa alat-alat kebersihan katakanlah terbuka cuci tangan dan sanitizer dan lain sebagainya kemudian juga sekolah harus mempunyai akses terhadap fasilitas kesehatan kemudian penentuan zona pemakaian masker kemudian juga agar mengidentifikasi mungkin nanti pembelajaran harus sesenakan dengan sistem sipsipan karena ketentuannya maksimal 18 orang berroming kalau lebih dari 18 orang berarti nanti satuan pendidikan ataupun sekolah agar melaksanakan sipsipan di sekolah dengan ketentuan selama masa pembelajaran yang tidak diberkenalkan karena waktu reses ataupun istirahat itu tidak boleh kemudian juga kegiatan pembelajaran tidak diberkenalkan terutama dalam masa transisi kemudian juga kegiatan ekstrak kulit juga untuk sementara waktu ditiarkan hal seperti ini yang sudah kita sepakati kita dapatkan dengan keseluruh kepala sekolah agar harapan kita pembelajaran tetap buka untuk pembelajaran ini bisa kita laksanakan paling tidak untuk tingkat SMP dulu sesuai ketentuan itu karena BSD dan TK paut itu laksanakan bulan September dan bulan terima kasih